Pemirsa, berikut ini adalah bocah petualang di Kumala Pidi Aceh. Setiap hari libur, anak-anak di Kumala memanfaatkan sungai tempat bermain. Sambil mandi di sungai, mereka mencari ikan. Aliran air sungai Kumala yang jernis terdapat ikan-ikan yang bisa dimakan. Seperti ikan jangko, ikan kerling, udang batu, dan ikan-ikan lainnya. Biasanya, Habibi, Imam, dan kawan-kawannya mencari ikan dengan cara menembak. Sambil menyelam mereka mencari keberadaan ikan di bebatuan. Ikan-ikan yang ditangkap, dibakar dan dimakan. Kalau air sungai mengalir deras, ikan sulit didapatkan. Karena ikan-ikan bersembunyi di balik bebatuan. Senjata penembak ikan yang mereka gunakan terbuat dari kayu dan besi yang sudah dibikin secara khusus. Ikan-ikan akan tertusuk. Untuk mendapatkan ikan-ikan, imam dan kawan-kawan harus bersusah payah melewati aliran sungai. Karena ikan-ikan itu tak dapat ditemukan jika tidak menyelam. Sebelum ikan-ikan dibakar dengan api seadanya, ikan digarami terlebih dahulu. Mereka membakar ranting-ranting untuk unggun api dan ikan segera dibakar. Ikan-ikan setelah dibakar akan terasa nikmat untuk dimakan. Ikan-ikan setelah dibakar dengan ikan-ikan. Ikan-ikan setelah dibakar dengan ikan-ikan. Ikan-ikan some whats untuk ini. Ikan-ikan setelah dibakar dengan ikan-ikan selatan kebangunan. Ikan-ikan setelah dibakar dengan diебah-anakam. Ikan-ikan setelah dibakar dengan ikan segera dibakar bagian telur-lakon suli.